Aep warga Sukorahayu mengolah binatang laut, Lampung Timur. Binatang laut seperti Muntulan saat ini diolah oleh warga desa Sukorahayu kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur dan pengerjaannya mempekerjakan puluhan orang untuk membelek dan membersihkan hingga di tempat pengerebusan. Untuk proses binatang laut seperti Muntulan sendiri pengerjaannya sangat simpel setelah diblekin isi perutnya dan dibersihkan oleh para pekerja lalu dibawa ke tempat pengerebusan dengan cara manual menggunakan bahan kayu bakar. Ainun warga desa Sukorahayu pekerja Mbelekin Muntulan mengatakan saya kerja Mbelekin Muntulan baru beberapa minggu ini soalnya baru buka juga. Dan katanya barangnya ini mau dikirim ke luar negeri. Kita kerja Mbelekin Muntulan kayak gini sistemnya per kilo tergantung dari pendapatannya. Kadang 50-70 ribu pendapatan perharinya. Alhamdulillah adanya pekerjaan seperti ini kita ada pemasukan dan membantu menambah kebutuhan untuk keluarga. Warga mana? Warga Sekorahayu. Kerja kayak gini udah lama? Baru berapa minggu om. Berapa minggu lah ya. Soalnya ini juga baru buka sih. Ini apa sih namanya? Ini namanya Muntulan ya. Muntulan ya. Katanya mau dibikin apa ini? Ini kalau nggak salah sih mau dikirim ke luar negeri. Luar negeri ya. Nah sistem kerjanya seperti apa sih? Sistem kerjanya ya harian. Harian. Sehari berapa? Sehari tergantung kita dapatnya. Kalau dapatnya satu pintar, ya duitnya kurang lebihnya 70 ribu. 70 ribu? Iya. Oh gitu. Nah dalam sehari bisa berapa kilo atau berapa kintal? Dalam sehari bisa sampai satu kintal lebih 70 ribu. Oh gitu ya. Nah ini Anda sendiri dengan adanya kerja kayak gini menurut Anda bagaimana sih? Ya Alhamdulillah dengan adanya pekerjaan seperti ini, kita ada pemasukan lah ya. Mahmud pekerja juru timbang dan bersihin Muntulan mengungkapkan saya baru kerja satu minggu dengan upah perhari 100 ribu bersih. Adanya pekerjaan ini meringankan beban saya yang tadinya nganggur sekarang bisa kerja untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Meringgai. Meringgai lah ya. Kerja di Bini udah lama belum? Ya barusan seminggu lah. Seminggu lah ya. Sistemnya seperti apa sih kerjanya? Ya kalau sekarang sistemnya kulit. Jadi istilahnya hitungnya itu akan per kilo. Per kilo. Berapa per kilonya? Sekaranglah 100. 100. Jadi satu tempat itu 100 ribu. Oh sehari berapa? Ya dia masih kebagian jatuh 100 ribu. Sehari lah ya. Bersih apa kotor? Bersih. Bersih lah ya. Nah bagaimana tanggapan Anda dengan ada yang pekerjaan seperti ini? Ya Alhamdulillah agak meringankan beban saya gitu. Kalau ini kan kerja udah tetap yang pertimbangan dan sehat gitu kan bisa kerja kita dapat uang. Sementara pemilik usaha Muntulan Ayat menjelaskan kita menggeluti usaha ini baru dua minggu dan banyak memberdayakan pekerja warga sekitar dan ada juga dari desa Karanganyar. Untuk pekerjaan melekin Muntulan ini kita bayar per kilo 700. Kalau pekerja itu tergantung dari kuota barang yang didapat dari laut. Kadang 30 sampai 35 orang. Perhari kita bisa produksi rata-rata 5 ton. Untuk prosesnya mudah dari laut langsung dipilet dulu lalu direbus dan kita rendam dengan garam setelah kering baru kita pak. Barang yang dipak dan siap kirim ini akan dikirim ke daerah Cirebon serta barang itu sendiri. Dari kegunaannya untuk apa kita tidak tahu. Kalau orang sini bilang ini Muntulan. Muntulan ya. Atau Muntulan. Sudah berapa bulan atau berapa hari usaha ini digeluti? Baru berjalan satu minggu pak. Satu minggu inilah ya. Iya. Terus untuk pekerjaannya sendiri dari warga mana saja? Kalau pekerja kita memberdayakan dari Karanganyar, dari... Ya intinya kita mengikut warga sendiri dulu lah. Begitu ya. Pekerjanya gitu. Sistemnya itu gimana sih Bang? Sistemnya kita... Harian atau kiluan? Kiluan. Kiluan berapa per kilo? Sekilunya 700. 700. Kalau untuk ini pekerja sendiri mempekerjakan berapa orang sih? Bagaimana kota? Bagaimana banyaknya? Barang lah ya. Ada yang 30 orang. Ada yang 35 orang kan begitu. Oh gitu ya. Per hari Bang kira-kira bisa produksi berapa kintal atau berapa kilo? Nah kalau untuk per hari berapa kintal atau berapa kilo itu... Di atas 5 ton. 5 ton lah ya. Iya. 5 ton. Prosesnya gampang gak sih Bang? Prosesnya mudah. Dia dari laut. Terus kita pilet kalau bahasa orang sini. Setelah itu kita jemur. Kita rendam dengan air garam. Setelah itu kita pak. Oh gitu. Berarti direbus dulu lah ya pertama ya? Iya direbus dulu. Oh gitu. Untuk penjemuran sendiri berapa hari dari basah sampai kering? Sampai 5 hari itu maksimal gitu 5 hari. 5 hari lah ya. Ini mau dikirim kemana sih barang yang sudah diproduksi? Permintaan ini kan dari Cirebon. Dari Cirebon ya. Kita kirim ke Cirebon. Dan saya sendiri gak tahu kegunaannya buat apa. Cuman ada yang minta sejenis ini. Kita buatkan. Oh gitu. Satu pengiriman berapa ton? Satu pengiriman kita pakai L300 3 ton. 3 ton lah ya. Antara 3 ton sampai 2 ton setengah. Nah ini bang terkait dengan usaha abang yang abang keluti seperti ini dan memberdayakan masyarakat. Apa sih harapan abang kepada pemerintah sendiri? Jadi harapan saya ke pemerintah ya mudah-mudahan lah setidaknya ada sedikit apa ya? Bantuan ya? Ya begitulah juga. Itu berupa apa kira-kira kalian diharapkan dari biaya abang selaku pemilih usaha ini? Ya bang Jelan yang sekiranya terkait dalam usaha ini. Apakah duit kapal lautnya kan? Apakah fasilitas untuk alat-alat pungkusan? Alat pak juga lah ya. Ya betul. Selama ini bang dari pihak istasi dari pemerintahan kecamatan atau desa pemerintahan sudah ada yang turun belum melihat atau meninjau usaha abang? Belum ada lah ya. Belum ada. Hewan Bumiwan TV melaporkan dari Lampung Timur.